Dalam sholat kita selalu mohon Ya Allah bimbing saya ke jalan yang lurus Kenapa dalam sehari 17 kali minimal kita mohon Agar kita selalu ditunjukkan ke jalan yang lurus Karena sahabat-sahabat sekalian jiwa manusia itu lemah Hati manusia itu suka bolak-balik Ya Allah yang membolak-balikan hati Teguhkan hatiku berada di jalan agamamu Ini mengandung makna bahwa kita harus berdoa dan berjuang Kita pupuk jiwa kita dengan ajaran-ajaran Islam Dengan ceramah, dengan baca Quran Dengan doa, dengan ibadah Supaya kita nikmat di jalan kebenaran Dan kalau kita sudah nikmat di jalan kebenaran Itulah ciri orang yang mendapatkan hidayah Allah bukakan hatinya untuk menikmati Islam